Hai kids, balik lagi di Kidstery. Kali ini, Kak Regina akan memberitahu kamu tentang keberadaan UFO. Nah kids, apakah kamu tertarik tentang hal-hal yang berbau luar angkasa? Jika iya, kali ini Kak Regina akan membahas tentang UFO Kids. Ada beberapa orang yang percaya tentang UFO, namun ada juga orang yang tidak percaya tentang UFO Kids. Nah sebenarnya apa sih UFO itu? UFO adalah istilah kepada benda terbang yang gak dikenal atau gak diketahui berasal dari mana kids. Gak hanya itu, UFO juga diyakini sebagai pesawat luar angkasa yang dikendalikan oleh alien atau makhluk luar angkasa. Nah, pembicaraan tentang konspirasi UFO ini seringkali menjadi diskusi banyak orang kids. Wah, mengapa begitu ya? Nah, hal ini sangat hangat didiskusikan karena UFO sering diceritakan datang ke bumi. Bahkan gak jarang orang mengaku melihat sebuah piringan terbang atau UFO Kids. Wah, pastinya banyak yang percaya dan juga yang gak percaya kids, karena belum ada bukti kuat tentang keberadaan UFO ini. Lalu, konon katanya, jika manusia berinteraksi dengan pemilik UFO tersebut, mereka bisa membawa kita untuk pergi ke luar negeri lho. Wah, seram juga ya kids. Kemunculan dan penampakan UFO ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Pertama kali penampakannya terjadi pada tahun 1940-an. Kala itu, peristiwa ini sangat mengembarkan banyak orang, bahkan dunia kids. Karena terdapat sebuah benda ade yang terbang di angkasa. Benda ini berbentuk sebuah piringan. Akhirnya, istilah piringan terbang ini seringkali digunakan untuk mengilustrasikan benda misterius. Kemunculan UFO pertama kali terlihat seperti piringan terbang yang berjejer dalam suatu formasi. Fenomena ini terjadi di atas gunung Rainier di pegunungan Cascade di Amerika Serikat pada tahun 1947. Tentu saja, fenomena ini membuat kaget banyak orang. Terlebih, semua orang yang menyaksikannya kaget karena ada benda terbang yang terlihat asing bagi manusia. Nah kids, sampai saat ini, dunia masih mempertanyakan mengenai UFO dan berbagai fenomena makhluk luar dari angkasa lainnya. Keberadaan dan fakta mengenai UFO masih menjadi misteri, kids. Belum ada data pasti bahwa piring terbang ini benar-benar ada. Nah kids, kalau kamu percaya nggak sih adanya UFO? Kalau begitu, sampai jumpa di KidsTree selanjutnya. Dadah! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.